Wih, bulat-bulat manis dengan tekstur lembut yang menggigit. Apa lagi kalau bukan onde-onde? Ini dia nih, salah satu kudapan khas Jawa Timur, Femmes. Asalnya memang merupakan kuliner khas Mojokerto, tapi ternyata onde-onde udah populer jauh sebelum kota ini eksis, Femmes. Menurut sejarah, camilan kenyal ini awalnya hanya disajikan untuk para pejabat kerajaan, pada masa dinasti Tang. Dahulu onde-onde ini hanya berisi gula merah cair, namun di Indonesia udah dimodifikasi sesuai selara masyarakat kita, yaitu dengan isian kacang hijau. Kalau di Indonesia, onde-onde diperkirakan udah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Katanya sih dibawa oleh para pedagang Tiohoa ke Mojokerto. Makanya gak heran kalau kota ini terkenal sebagai kotanya onde-onde. Bahkan di sini, Femmes, ada sebuah kedai. Yang sudah menyajikan onde-onde selama lebih dari 90 tahun. Namanya, Onde-Onde Bok Lim. Sejak tahun 1929, setiap harinya, toko ini tetap setia memproduksi onde-onde. Di sini pengunjung bisa menyaksikan langsung, bagaimana onde-onde dibuat. Mulai dari pengisian adonan, sampai proses menggorengnya. Wits, kalau resep adonan dan isiannya memang gak boleh dibocorin ya, Femmes. Soalnya rahasia dapur. Sering berjalannya waktu, onde-onde Bok Lim ini juga makin bervariasi, Femmes. Ada onde-onde rasa coklat, keju, taro, bahkan durian. Kalau onde-onde coklat dan keju merupakan campuran kedua bahan tadi, dengan isian rasa lainnya. Sedangkan taro dan duriannya, ditambahkan flap rasa, Femmes. Nah, biar mudah membedakan rasanya, onde-onde diberikan tanda berupa titik berwarna, Femmes. Oh iya, Femmes, bagi masyarakat Tionghoa, onde-onde diakini sebagai lambang kebahagiaan. Makanya, pembuatan onde-onde di sini tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Tapi karena menggunakan bahan yang berkualitas, onde-onde Bok Lim ini bisa bertahan hingga 3 hari di suhu ruang. Setiap harinya, Bok Lim ini bisa memproduksi hingga ratusan pieces. Makanya, nggak heran. Kalau pada saat penggorengan, harus menggunakan panci segeda gaban kayak gini, Femmes. Proses ini memakan waktu cukup lama, Femmes. Sekitar 15 menit pada suhu 150 derajat. Lumayan kan panasnya? Gerah nggak tuh? Juru masaknya juga harus siap mendayung sutil yang panjang kayak gini. Sampai onde-ondenya mengambang di permukaan wajan. Saat mengaduk, Koki harus membentuk ombak agar onde-onde matang sempurna. Katanya nih, Femmes, sutil ini juga nggak boleh langsung mengenai onde-onde kalau belum matang. Kalau nggak, nanti adonannya bisa bolong. Terus, isiannya malah melebar kemana-mana. Minyak yang digunakan ini juga nggak boleh sembarangan. Harus minyak baru agar aroma dan rasa onde-ondenya tetap terjaga. Oh iya, Femmes. Kalau ke sini, jangan khawatir soal kesegaran onde-ondenya ya. Soalnya, proses produksi onde-onde ini berlangsung setiap hari. Waktu menggorengnya juga berlangsung setiap saat. Dijamin deh, pengunjung dapat menikmati onde-onde dalam keadaan fresh dan hangat. Gimana, Femmes? Tertarik dengan kelesatan onde-onde legend dari Mojokerto? Cuslah!